Ibu guru Magdalena, kita belajar, kita masuk belajar di tema 3, sub tema yang pertama tentang Pancasila. Ada pun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, agar siswa dapat menyebutkan sila-sila dalam Pancasila dengan benar. Materi pembelajaran kita, yang pertama tentang Pancasila, kedua kebiasaan baik di pagi hari yang sesuai dengan Pancasila. Yang pertama Pancasila, disini anak-anak melihat gambar di samping, dasar negara kita adalah Pancasila, dan lambang negara kita adalah burung Garuda, yang pada dadanya ada lambang dari sila-sila Pancasila. Anak-anak, pada gambar burung Garuda, kalian telah melihat lambang atau simbol sila-sila daripada Pancasila. Nah sekarang, mari kita lihat bersama lambang dan sila dalam Pancasila, mulai dari sila pertama sampai sila yang kelima. Sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang mahasiswa dilambangkan dengan gambar bintang. Sila yang kedua, sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan rantai. Sila ketiga, persatuan Indonesia, dilambangkan dengan gambar pohon beringin. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusawaratan perwakilan, dilambangkan dengan gambar kepala banteng. Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dilambangkan dengan gambar padi dan kapas. Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan harus kita jaga dan pelihara dengan berbagai cara. Misalnya, dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Contohnya, dengan hidup saling menghormati antar pemeluk agama yang berbeda yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. Yang kedua, kebiasaan baik di pagi hari yang sesuai dengan Pancasila. Ada banyak kegiatan yang dapat kalian lakukan yang sesuai dengan Pancasila. Misalnya, kegiatan di pagi hari. Yaitu, pertama berdoa setiap bangun dari tempat tidur. Kita lihat gambar di samping. Itu termasuk sila pertama ketuhanan yang mahaksan. Jadi, anak-anak sebelum bangun dari tempat tidur, jangan lupa berdoa. Yang kedua, membantu menyiapkan sarapan. Itu termasuk sila kedua daripada Pancasila. Membantu mama menyiapkan sarapan pagi. Yang ketiga, anak-anak bisa lihat gambar di samping. Mengikuti upacara bendera. Itu termasuk sila ketiga daripada Pancasila. Yang keempat, memberi salam pada bu guru atau bapak ibu guru. Itu termasuk di dalam sila kedua daripada Pancasila. Sebelum pergi ke sekolah atau setelah pulang dari sekolah, beri salaman pada bapak ibu guru dan juga orang tua. Untuk itu tugas di tema tiga, subtema satu. Ibu guru akan berikan di tetap di buku MBP tiga level dua. Bagian A dan B itu di halaman 8, 9, dan 10. Terima kasih. Selamat bekerja. Tuhan Yesus memberkati.